Tana'a ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah Innaka la tukhuliful mi'a Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang soleha Masya Allah ya, istri yang soleha Yang mendukung dia untuk bersedekah Mendukung dia untuk menuntut ilmu Menunggu dia kalau dia malah sholat berjamaah Dibangunkan ayo mah sholat berjamaah Ini luar biasa Ini bukan musuh kalian, tapi apa sahabat kalian Nah kita berdoa Semoga Allah mengenugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha Kalau sekarang belum soleha, jadikan soleha Sehingga tidak perlu istri lain yang soleha Yang sekarang kalau belum soleha Semoga dijadikan apa? Soleha Taib Hadirin dan hadrat yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala Saya terakhir saya bacakan perkataan Ibn Qayyim rahimahullah wa ta'ala Ya Tadkala Berbicara tentang hadith Dunia mata'un wa khairu mata'id dunia al-mar'atu soleha Dunia itu perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha Bukan musuh anda, tapi teman anda Kata beliau Setiap kelezatan Yang membantu meraih kelezatan di akhirat Maka itu dicintai dan diriduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka pemilik kelezatan ini Merasakan kelezatan dari dua sisi Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia Dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya Ya diantaranya kelezatan istri yang soleha Maka anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi soleha Kalau istri soleha anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat Istri soleha yang kemudian akan membantu kita untuk bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang ramah tiru subhanahu wa ta'ala Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita Terima kasih Terima kasih